Ketika teroris membajak pesawat Garuda Waila Sekelompok teroris membajak pesawat Garuda, mereka meminta tebusan dan pembebasan rekannya yang ditahan Ditulis oleh Martin Zitompul dilansir dari Historia Jumat pagi di Bandara Talang Betutu, Palembang, 28 Maret 1981 Seperti biasa, Kapten Herman Rante, pilot berusia 38 tahun bersiap-siap menerbangkan pesawat Yang dikemudikannya Setelah transik di Palembang, pesawat IC-9 Garuda Waila bernomor penerbangan 206 Rute Jakarta Meran itu Akan menuju ke Bandara Polonia Beberapa menit setelah lepas landas terdengar kegaduhan dari arah belakang Lima laki-laki telah menguasai pesawat bagian tengah Seorang dari komplotan itu menuju ke Kopit Pistol jenis revolver Carl 38 ditodongkan ke kepala Herman Rante Herman Rante menyadari pesawat yang dikemudikannya sedang dibajak Secara sembunyi-sembunyi, Herman Rante sempat mengirimkan sinyal kepada pesawat terdekat Beruntung, sinyal itu ditangkap oleh Kapten A. Safari Pesawat Garuda F28 yang baru terbang dari Pekanbaru Dan ketika kedua pilot keberhubungan, Safari mendengar suara Herman yang gugup Herman berbicara Dibajak, dibajak Seperti dilansir oleh Tempo 4 April 1981 Dari kontak itu, berita pembajakan Garuda 206 Wailang mencuat hingga Jakarta Saat itu hampir seluruh petinggi ABRI sedang mengikuti rapinas tahunan di Ambon Kecuali pangkom kapit Laksamana Sudomo Mendengar berita itu, Sudomo Menteri Pertahanan M. Yusuf meminta asisten intelijen hankam Merangkap kepala badan intelijen Lieutenant General Benny Murdani untuk kembali ke Jakarta Di Cendana, Benny Murdani bersama Sudomo melapor kepada Presiden Soeharto Benny memohon izin untuk melaksanakan operasi militer Jalur, por dalam Benny Murdani, profil prajurit negarawan mengutip pecekapan antara Bernie Murdani dan Soeharto kala itu Kamu sudah perkirakan kemungkinan berhasilnya? Tanya Soeharto 554 Laksanakan Presiden Soeharto merestui Benny Murdani segera menunjuk kolonel Sintong Panjahitan menjadi komandan operasi Sintong merupakan komandan grup Ipat Sandi Yuda Kupas Sanda sekarang adalah Kupasus Sementara itu pesawat yang tadinya menuju Medan dialihkan rupanya menuju Thailand Di Bandara Don Muang Bangkok Apat kedua penumpangnya di Sandra mendapat intimidasi Pendingin ruangan pesawat dimatikan Akibatnya banyak penumpang kepanasan dan menjadi lemas Tiap perlawanan atau kerakan mencurigakan dari Sandra Beliau tak jarang dibalas tempeleng dari pembajak selain mengancam akan meledakan pesawat dengan granat Menurut harian kompas 3 April 1981 Selain pistol dan hujata tajam Pembajak juga membawa air keledak Berupa 2 stick dinamit sebuah DMT berukuran 5x5x7 Sebuah granat dan 1 detonator Benda-benda berharga penumpang seperti dompet dan perhiasan dilucuti kelompok pembajak Seorang penumpang bernama Emma 21 tahun hanya bisa pasal ketika seorang pembajak melucuti gerang-gerangnya seberat 20 gram, arluji dan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah Dua dari kawanan pembajak juga melakukan tindakan pelecehan kepada beberapa penumpang perempuan Di Bangkok, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, General Yoga Sugomo Menjadi pewakilan Indonesia sebagai negosiatur Yoga hendak menguruhkan waktu sembari BNM dan Simkem mempersiapkan pasukannya Kepada Yoga, pembajak mengajukan tugasannya Pembajak meminta agar rekan-rekan yang tertangkap dalam peristiwa Cicendo dibebaskan Peristiwa yang dimaksud adalah penyerangan pos polisi Cicendo, Bandung Yang dilakukan pemuda-pemuda kelompok Jamaah Imran Sebuah perkumpulan Islam Radikal pada 11 Maret 1981 Selain itu uang kebusan 1,5 juta dolar serta sebuah pesawat Untuk menerbangkan para pembajak dan rencana yang telah dibebaskan Kesuatu tujuan yang belum diketahui Dan diperkirakan ke Libya Setelah Yoga berunding dan berjanji Tuntutan pembajak akan terpenuhi pada keesokan paginya Pasukan Simpong bergerak melebaskan pesawat Pada pukul 002 dini hari 31 Maret 1981 Sebelumnya sempat terjadi Perbebatan pasukan mana yang akan melakukan operasi ABRI atau tentara kerajaan Thailand Namun setelah diadakan simulasi pelubasan Ternyata pasukan Simpong jauh lebih cepat daripada tentara Thailand Operasi pelubasan berjalan sukses Meski demikian baku tembak terhindarkan Saat penyergapan seorang pembajak menembakkan pistolnya yang mengenai Herman rantai yang duduk di bangun gemudi sebelah kiri Rantai ditembak pembajak yang menjaga bagian koptik pada pelipis kirinya Ketika bereaksi dengan coba memutar barang ke belakang Dan dati sempat mendapat perawatan rantai meninggal 6 hari kemudian Di pihak Kopassus Seorang pragewit gugur dalam penyergapan itu Namanya adalah Ahmad Hirang Seorang calon perwira Saat pasukan penyergapan mendobrak pintu belakang Hirang dengan cepat menaiki tangga hidronik Namun malahnya dia langsung terkena tembakan di bagian bawah perut Yang tak dilindungi rompi anti peluru Tiga pembajak tewas seketika Sedangkan dua lainnya tewas setelah mengalami luka berat Sesaat sebelum meninggal salah seorang pembajak yang sekarat Diketahui bernama Wendy Sempat mencatat identitas semua anggota kelompoknya Nama-nama itu ditulis pada secari kertas Yang disodorkan kepadanya oleh petugas keamanan angkatan udara Thailand Mereka antara lain Fahrisal Pemimpin pembajakan Abu Sofyan Abdullah Sulfikar dan Wendy Wendy tak lain merupakan adik kandung dari Imran Menurut laca manasudomo dalam konfensi pers Seperti dikutip angkatan bersendata 1 April 2021 Kelompok pembajak Untuk menekon aksi-aksi memaksakan kehendaknya Untuk mendirikan agama Islam di Indonesia Imran bin Muhammad Singh Dikonis mati oleh pengadilan karena didakwa sebagai otak Di balik aksi teror Pembajakan pesawat berulau WNR sebut Dia akhirnya dieksekusi pada 1985 Daripada di Indonesia Dikonis mati oleh tangan Dikonis lati